Surabaya Melengkapi identitasnya sebagai kota palawan, Surabaya terus menggali sejumlah pariwisata bersejarah yang pernah terjadi di kota ini. Bukan hanya kejadian, tapi juga rumah atau bangunan peninggalan yang pernah disinggahi oleh para palawan bangsa. Salah satunya adalah rumah wafat Wage Rudolf Supratman yang berada di kawasan Surabaya Utara. Rumah di Jalan Mangga nomor 21 ini ditempati W.R. Supratman tidak lama, hanya sekitar satu tahun. Jadi sebetulnya ini adalah rumah dari saudaranya Pak W.R. yang bernama Ibu Rutiem. Jadi pada waktu itu, pada tahun 1937, Pak W.R. dari Pemalang, Jawa Tengah menuju ke Surabaya dan bertinggal di rumah ini sampai dengan beliau meninggal di sini. Berada di kota Surabaya bagi W.R. Supratman merupakan akhir perjuangan dan baktinya untuk bangsa Indonesia. Saat itu, dia menderita sakit. Namun dengan penuh kesabaran, pencipta lagu Indonesia Raya ini melalui masa-masa sepinya di rumah tersebut hingga mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 Agustus 1938. Meskipun rumah sederhana bercat dinding kuning ini hanya disinggahi sebentar oleh sang palawan, tetap saja ada banyak pengalaman berharga yang bisa Anda bawa pulang. Di sini ada benda peninggalan otentik, yaitu dua kursi dan satu dipan didatangkan langsung dari rumah kelahirannya yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Selain itu, ada juga replika patung W.R. Supratman sedang memainkan biola di bagian depan rumah. Manekin saat sedang mengenangkan pakaian berwarna putih di Kongres Pemuda dan sebuah biola. Rekam jejak perjalanan W.R. Supratman mulai dari kelahiran hingga wafatnya terpajang di sepanjang dinding rumah. Begitu pula beberapa piagam dan foto semasa hidupnya. Rumah wafat W.R. Supratman ini buka tiap hari selasa sampai hari minggu dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. Terima kasih telah menonton!